Halo semuanya, kesempatan kali ini kita akan membahas soal matematika Nah disini ada soal Diketahui sebuah lingkaran mempunyai kelilingnya adalah 62,8 cm Nah disini kalian disuruh untuk mencari luas lingkaran tersebut Nah kita disini belum mengetahui jari-jarinya berapa Nah sehingga kita perlu mencari jari-jarinya terlebih dahulu dari keliling lingkaran tersebut Nah kita tulis terlebih dahulu disini keliling lingkaran ya Rumusnya adalah 2xPxR Nah disini kelilingnya sudah ada yaitu 62,8 Nah kita kalikan 2x Kita pakai Pnya 3,14 ya Karena kita Disini kelilingnya saya pakai desimal ya Jadi tidak bisa dibagi 7 Sehingga kita pakai 3,14 kali R ya Karena R nya belum ketemu Kemudian kita Kalikan terlebih dahulu Jadi disini Kelilingnya kita turunkan 62,8 Sama dengan 2x3,14 Jadi 6,28 Kali R ya Kemudian R sama dengan Ya jadi R nya sama dengan 62,8 Dibagi 6,28 Nah kita akan menghitungnya 62,8 Kita bagi angka 6,28 Nah C nya disini adalah 10 Ya jadi R sama dengan 10 ya R nya Sama dengan 10 Nah baru kita bisa mencari Luas lingkaran Nah luas lingkaran disini adalah Pi kali R kali R Nah kita menggunakan 3,14 Pi nya Kali R nya disini adalah 10 Kita kali 10 Kali 10 lagi Hasilnya adalah 314 ya Kenapa 315 kita Kalau kita Mengalihkan ada Desimal Berarti desimalnya itu Ke belakang ya Satu langkah Kalau 10 Kalau 100 Berarti 2 langkah Sehingga desimalnya Itu di belakang Jadi kalau di belakang Kita tinggal menulis Saja 314 Nah ini adalah C nya Dan jawabannya adalah Yang C Terima kasih telah menonton